Nah, di pertemuan kali ini gue bakal bahas struktur-struktur pada mata yang belum gue bahas di video lapisan pada mata ini udah gue lingkarin-lingkarin takutnya gue lupa BTW nih, suara gue kelembutan atau enggak gue gak ngerti, soalnya sekarang jam 2 pagi cuman gue bingung mau ngapain kan daripada begadeng yaudah, lanjut aja nah, kan sebelumnya gue bilang mata itu dilapisi sama 3 lapisan nah, selain sama 3 lapisan itu dia itu juga punya kayak segmen-segmen pada mata nah, ada apa aja sih segmennya ini gue tulis yang pertama dia itu ada segmen anterior nah, segmen anterior dia itu dari cornea dari sini dari cornea sampai lensa sini ini segmen anterior nah, dia ini berisikan aquaeus humor nah, terus kalau misalnya yang ada segmen posterior kan udah ada anterior udah pasti ada anterior udah pasti ada posterior kan nah, kalau yang posterior dia itu dari lensa sampai retina sini nah, segmen posterior ini diisi oleh fitrous humor nanti gue bakal jelasin bedanya ini sama ini nah, terus kan berarti segmen anterior sama posterior dipisahkan oleh lensa ini nih disini lensanya berarti disini segmen anterior disini posterior gitu tapi kalau yang segmen posterior dia itu cuma ada segmen posterior aja nah, tapi kalau yang segmen anterior dia itu kebagi dua lagi nih, gue tulis disini aja ya kebagi dua lagi yang pertama apa, warna biru aja biar warna-warna gitu yang pertama itu dia itu ada anterior chamber atau namanya kamera oculi anterior nah, kamera oculi anterior dia itu letaknya dari cornea sampai pupil atau sampai iris pokoknya sampai lapisan pupil iris gitu disini nih gue tulis disini letaknya dari cornea sampai sampai pupil iris nah terus kalau yang kedua dia itu punya bentar gue lupa tulis A-nya kalau yang kedua dia itu ada kamera oculi posterior atau posterior chamber itu letaknya disini kecil diantara lapisan ini sampai sini doang ini ada ruang disini kecil-kecil nah itu posterior chamber jadi yang kedua posterior chamber atau kamera kamera oculi posterior berarti dia letaknya kan dari pupil iris sampai lensa nah dapat disimpulkan berarti keduanya ini dipisahkan oleh pupil iris BTW gue tahu kayak segmen-segmen gini atau chamber-chamber gini ini tuh belum diajarin pas SMA cuma pas gue pelajarin di kuliah ini tuh benar-benar membantu gue dalam belajar anatomis mata yang ribet banget ini jadi walaupun lo masih SMA atau misalnya lo mau USB MTN lebih bagus lagi kalau lo tahu soal ini jadi lo mempermudah lo dalam memahami materi anatomi mata soalnya gue sendiri nih gue tuh materi anatomi mata di blog gue tuh udah udah kelewat berapa minggu udah 3 mingguan kelewat tapi gue masih untungnya gue masih hafal ya tapi kalau gue masih ngaco di tengah-tengah ntar gue koreksi kalau pasti gue edit terus ya ini udah ini kita udah tahu ada segmen anterior segmen posterior ada segmen anterior kebagi dua chamber ada anterior chamber ada posterior chamber nah sekarang gue pengen membahas anatomi dari yang ini yang gue yang gue yang gue bulet-buletin gitu nah jadi ini warna aja warna ungu jadi itu gue pertama bahas yang konjungtiva dulu ya jadi konjungtiva konjungtiva itu semacam dia itu lapisan tipis lapisannya bener-bener tipis dan bening yang terdapat pada mata nah kalau misalnya tadi kan kalau misalnya lo liat mata kayak gini nih kayak gini lo tuh bakal susah bedain mana yang konjungtiva gak susah sih ya ini kan kalau yang misalnya melapisi maksudnya gini loh kedua struktur ini antara kornea sama konjungtiva dia itu sama-sama bening cuman bedain ya nanti gue ajarin kalau misalnya kornea dia itu disini yang apa sih yang bagian gelap dari mata lo kalau misalnya konjungtiva konjungtiva dia itu nanti bakal ngelapisin yang putih-putih ini tapi kan dia itu bukan yang membuat warnanya putih dia itu bening sampai gak keliatan nah kalau misalnya kornea dia itu kan lapisan beningnya dia itu untuk media refraksikan udah gue jelasin di video sebelumnya nah kalau misalnya konjungtiva dia itu fungsinya buat membantu dalam aliran air mata gitu nanti gue jelasin juga aliran air matanya kayak gimana tapi bukan dalam video ini ini gue ngomong kebanyakan bullshit atau gimana ya jadi konjungtiva itu lapisan tipis dan mening yang terdapat pada mata konjungtiva itu ada dua ada dua jenis yang pertama ada konjungtiva konjung konjung tiva bulbi bulbi ngomong-ngomong apa sih gue ngomong apa nih konjungtiva bulbi dan yang kedua dia itu ada konjungtiva palpebra nah gini loh disini loh ini konjungtiva bulbi dia itu melapisi sklera kalau misalnya konjungtiva palpebra ya melapisi palpebra gitu gitu nih nih konjungtiva bulbi over sklera nah terus ada satu lagi mana yang gue cari ini nih oh nih superior palpebra konjungtiva gitu jadi yang ini melapisi sklera yang ini melapisi palpebra palpebra nah udah sama situ aja nah terus ada anterior chamber posterior chamber itu gue bahas nah sekarang lensa sama serat zonular atau ligamentum suspensorium jadi ini gue ada gambar jelasnya gak ya jadi gini loh lensa ini disini kan ada lensa nih lensa ini fungsinya juga buat media refraksi tapi dia itu cuman yang 25% aja dia itu lebih kayak ke memfokuskan cahaya aja bukan media refraksinya nah ini kan lensa disini dia itu ada semacam benang-benang yang mengikat pada korpus siliaris kemarin udah gue jelasin juga ini namanya korpus siliaris ya dia itu menempel pada korpus siliaris nah ini tuh apa aja gitu kan pertama ada lensa gue tulis dulu deh lensa hmm warna ini aja lensa dia fungsinya yang pertama dia itu buat media refraksi sebanyak 25% terus yang kedua dia itu buat mengatur akomodasi dengan bantuan ligamentum suspensorium nah kenapa dia disebut media refraksi karena dia itu mempunyai berat jenis tertentu oh ya jadi itu sebuah struktur pada mata disebut media refraksi karena dia mempunyai berat jenis tertentu artinya kornea yang merupakan media refraksi sebanyak 75% dia itu punya berat jenis tertentu berat jenis yang dapat merefraksikan atau membelokan cahaya sama juga kayak lensa cuman lensa ini media refraksinya gak sebesar dari kornea gitu nah terus nih ya bagaimana lensa itu mengatur akomodasi dengan bantuan ligamentum suspensorium maksudnya mengatur akomodasi itu apa sih jadi gini loh misalnya gue nintam aja misalnya lu ini mata lu ya ini mata lu lu tuh pengen lihat suatu objek contohnya kayak orang gak orang orang gak mungkin dilihat dari deket ya contohnya kayak buku deh buku ini gue gak bisa gambar buku gue gambar kotak aja lah daripada ribet buku ini kayak kotak sereal deh yaudah terima aja ini buku nih terus lu lihat dalam jarak dekat gitu karena tulisannya kecil-kecil kan buku ini bakal apa ya memantulkan cahaya ke mata lu ini dipantulin ke mata lo nah terus dia itu bakal dibelokan kan gitu nah tapi yang menentukan besarannya belokan ini tergantung pada akomodasi di mata akomodasi itu jadi proses cembungnya dari lensa misalkan gini lo ngeliat jarak deket nanti ini gue anggap aja ini cornea nanti disini ada bagian mata nih bentar lensa tuh kayak gimana ya lensa tuh kayak gini lensa kayak gini ini misalnya ini dalam keadaan normal tapi kalau misalnya ini lo membaca buku dalam jarak dekat nanti dia lensanya akan mencembung jadi kayak gini nah kecembungan lensa ini diatur oleh ligamentum suspensorium gitu jadi nanti kalau misalnya ligamentum suspensoriumnya apa sih relaksasi atau kontraksi nanti akan menyebabkan lensa menjadi cembung atau menjadi cekung jadi ligamentum suspensorium jadi itu adalah serat yang mengikat lensa dengan korpus siliaris nah udah kan dia itu mengikat lensa dengan korpus siliaris terus nih gimana sih prosesnya cekung-cekungnya gitu ini gue jelasin disini yang pertama ini ketika dalam akomodasi penuh ya artinya artinya melihat jarak melihatnya dalam jarak dekat nah yang pertama gue pernah bilang di korpus siliaris ini di korpus siliaris ini dia itu terdapat suatu muskulus suatu otot yang namanya muskulus muskulus siliaris gitu yang pertama ini muskulus siliaris kalau gak salah gue udah pernah bilang di lapisan di video lapisan pada mata dari muskulus siliaris dia itu fungsinya buat akomodasi ini muskulus siliaris dia itu bakal dia itu bakal kontraksi nah sehabis muskulus siliaris kontraksi nanti ligamentum ligamentum bakal gue singkat jadi LIG aja ligamentum suspensorium suspensorium bakal relaksasi lah kok kebalik ya memang gitu sampai sekarang gue berusaha mencari kenapa pas ototnya kontraksi ligamentumnya relaksasi gue masih mencari mencari itu cuman gue belum menemukan jawabannya kalau lo menemukan jawabannya bisa tulis di komen ini ligamentum suspensorium relaksasi muskulus siliaris miskontraksi nah terus nanti kalau misalnya ligamentum suspensor relaksasi kalau relaksasi dia kan jadi mengendur ya artinya misalnya gini ini posisi normal ya nanti kalau misalnya dia tuh relaksasi dia tuh kok bakal jadi kayak gini ya kayak gini gitu mengendur nah karena dia tuh relaksasi dan mengendur mengendurnya ini membuat lensa menjadi cembung gitu nah terus tuh aduh kok jadi salah nah terus gimana kalau misalnya kita tuh ngeliat pada mata pada penglihatan jarak jauh ya tinggal dibalik aja gitu loh lihat jarak jauh berarti kan musculus ini musculus otot ya gue singkat M titik gitu musculus ciliaris dia itu bakal relaksasikan nah terus yang kedua ligamentum suspensorium bakal kontraksi nah kontraksinya ini dia itu bakal membuat lensa menjadi cekung sehingga kita dapat melihat jarak jauh jarak jauh udah gak sih gitu aja ya kayaknya gitu aja untuk yang video kali ini ini cuma tambahan aja dari sebelumnya masih pada anatomis mata nanti di video selanjutnya gue bakal jelasin apa bedanya aquasumor sama vitro sumor terus media refraksinya kelainan pada media refraksi gitu terus sama aliran air mata ini kan konjongtifnya tadi gue bilang di itu ada hubungannya sama aliran air mata gitu itu